Buat Pak Sembiring, Kak Pertah. Ini unit. Di Medan ada ini kasus polisi menerima mobil curian. Inisialnya DP di Polsek Pantai Cermin. Dan terus ini mobil curian itu mobil saya yang dicuri. Aibda DP, anggota Polsek Pantai Cermin, diduga menggunakan mobil curian. Terungkapnya kasus ini setelah korbannya bernama Syah Rizal, warga Jalan Sukamaju, Kecamatan Percut, Saituan, mengenali kendaraannya yang sempat hilang. Ada pun mobil yang hilang itu jenis Toyota Kijang Innova B2747 FFF. Mobil milik korban sempat hilang saat diparkir di depan rupanya pada Sabtu 1 Oktober 2022 silam. Setelah kejadian, korban sempat kesana kemari untuk mencari keberadaan mobilnya itu. Lalu pada saat itu ada rekannya memberi kabar bahwa mobilnya yang hilang dijual di pasar gelap atau black market. Aku dapat foto dan video sekitar tanggal 4 Oktober 2022. Jadi di video itu aku nggak tahu lokasinya di mana karena cuma dapat foto dan videonya. Jadi setelah aku lihat, aku yakin itu mobilku, kata Syah Rizal kepada Tribun Medan Jumat 3 Maret 2023. Aku terus melakukan pencarian di mana lokasi itu. Dapatlah informasi bahwa ini mobilku itu berada di kantor polisi di kawasan Serdang, Bedagai. Mendapatkan informasi tersebut, dia pun kembali melacak dan menatangi sejumlah kantor polisi yang berada di belaya hukum Polres Sergai. Pertama datang aku ke Polsek Perbahungan. Kita cek ternyata beda lokasi fotonya. Akhirnya aku cek lagi di Polsek Pantai Cermin. Dan setibanya di Polsek Pantai Cermin, dirinya melihat bahwa memang benar mobilnya difoto di lokasi tersebut. Setelah menceritahu, ia pun mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut dipakai oleh personil Polsek Pantai Cermin berinisial Aibda DP. Lalu aku datangi provos di situ, dan dijumpakan aku sama DP itu. Tapi dia nggak ngaku kalau itu mobilku, ungkapnya. Singkat cerita, di bulan Desember 2022 silam, dia dipanggil ke Polres Sergai untuk membahas masalah tersebut. Waktu itu dia bertemu langsung dengan wakab Polres Sergai, termasuk Aibda DP. Ia menceritakan kala itu DS ini sempat diinterokasi terkait mobil tersebut. Awal ceritanya, DP ditelpon seseorang untuk bertemu. Lalu mereka ketemu di Simpang Haji Anif. Awalnya dua orang itu menawarkan mobilku ini ke DP. Tapi katanya DP nggak ada uang untuk membayar. Lalu DP nawarkan mobil Avanza-nya untuk ditukarkan sama mobil itu, lengkap dengan surat-suratnya. Kata DP, mobil itu mau dicarikan pembelinya. Dijelaskan setelah pertemuan di Polres Sergai itu, tidak ada kejelasan dan mobilnya tak kunjung kembali. Kata DP ini, mobilnya itu nggak kunjung terjual, lalu dikembalikan lagi ke dua orang yang bertemu dengannya itu. Kemudian ia mengatakan Aibda DP juga sempat membeberkan ciri-ciri pelaku yang diduga kuat, salah satunya dia kenal. Ciri-cirinya dibilang dia, satu orang namanya Pantek. Pantek itu memang keluarga ku, katanya. Mendengar keterangan Aibda DP, ia pun menduga bahwa yang maling mobilnya adalah saudaranya. Ternyata kunci duluan dikondisikannya, baru mobilku dilarikan. Kebetulan STNK juga di dalam mobil, sebutnya. Dikatakan Syarizal, kasus kemalingan mobil itu sebetulnya sudah dilaporkan ke Polresta Besmedan pada Jumat 7 Oktober 2022 silam. Dia pun berharap agar mobilnya itu segera kembali dan polisi segera mengungkapkan kasus tersebut serta menangkap para pelaku. Kasat resgrim Polresta Besmedan, Kompol Tegu Fatir Mustafa, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Aibda DP. Dari hasil pemeriksaan para saksi, dapat disimpulkan bahwa diduga pelaku pencurian mobil tersebut adalah adik dari korban berinisial I alias Pantek. Fatir menyampaikan, saat ini pihaknya masih memburu pelaku yang diduga merupakan adik kandung korban dan belum diketahui keberadaannya. Kami akan cari adik kandungnya itu sampai dapat ungkapnya. Namun, polisi belum bisa memfaktakan apakah Aibda DP ini juga ikut terlibat dalam aksi pencurian mobil tersebut. Atau tidak?